Halo guys, selamat datang kembali di channel my channel Video kali ini saya akan mereaksen video untuk Lesti ya Phil Dan dan juga nanti bakal ada Judika Dan disini Phil Dan dan Lesti bakal bernostaliga lagi Dan disini mereka bakal menceritakan ya Gimana di belakang panggung pada saat mereka nyanyi lagu Cinta Bilang Cinta Dan disini juga sekalian juga ya disini Lesti bakal mempromosikan single terbarunya Yang duet dengan Judika Dimana disini untuk di lagu sama Judika ini itu Lesti dan Judika itu memasukkan unsur pop semua ya Jadi gak ada dangdutnya gitu Oke kira-kira seperti apa ya keseruan mereka ini Kalau gitu guys ya gak usah lama-lama langsung aja kita nonton bareng videonya Ini sih selalu kalau nyanyi duet selalu viral Selalu trending, selalu FVP apapun istilahnya itu Jadi kalian tuh rahasianya apa sih Selalu latihan dulu terus-terusan atau kemisirnya itu terbentuk dengan sendirinya Lebih tepatnya Lebih tepatnya Apa ya padahal kalau pas latihan kita selalu salah-salah terus Salah-salah terus gimana ya kadang Pas latihan selalu-salah terus Yang paling sering salah sih emang dede Tapi kalian tadi kalian ada yang lupa itu partnya Seharusnya kan yang ha 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 itu Ical sama Pak Ul Kalian berdua Tapi jadi selalu ada keajaiban di penampilan kalian Magnetnya sosok Papa Vildan itu memang luar biasa Saya tuh selalu deg-degan kalau duet sama Lesti Ingat gak dulu kalian pernah salah satu micnya Lesti pernah mati Iya Kemudian akhirnya satu mic berdua justru jadinya so sweet banget Mereka profesional itu kurang banget Itu sebenernya hal yang memalukan Tapi justru jadi keajaiban Karena A itu opening Betul opening Ulang tahun Indosiar Ulang tahun Indosiar Dan kita dipercayain buat nyanyikan Itu gimmick dari tim untuk Masa lagi itu mic dede Bi Jadi kayak malu Akhirnya satu mic berdua justru jadinya so sweet banget Iya Iya Dan sebenern tadi last minute banget kita latihan Dan tepuk tangan buat The Band yang luar biasa Oh The Band Laki-laki lain Jam 12 Jadinya Ada karya lain dari Lesti Bukan dengan Vildan Nah itu ya Yang jadi menariknya Jangan dibocorin yang duet sama gue Nggak ada Nggak ada Betul tadi siang Kita apa Melihat sesuatu yang baru Ada karya baru Lesti Bersama dengan Bita Pop Jo 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 Oke Vildan terimakasih Sama-sama Terimakasih Papa Terimakasih Nggak enak masih ada Vildan Kita ngomongin laki-laki lainnya Coba kita terhubung dengan Judika Nger Judika Judi dong Hai 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 Judika Hai Dede sayang Dede Lesti Apa kabar ya Udah sayang-sayangan loh Udah sayang-sayangan Udah sayang-sayangan Dede sayang Tadi pasti sayang gue yang GR tadi Oke anyway selamat ya Rilis videoclip terbaru Bukan karena tak cinta Betul ya Betul Iya Oke Bukan karena tak cinta Bukan Oke Oke pertanyaan pertama Ini pertanyaan pertama Lagi dimana bro Lagi di Singapur Gue besok ada konser solo disini Oh Kongreka Judika Konser solo luar biasa Kok konser solo di Singapur bukan di Jawa ya Iya Beda Oke Judika boleh diceritakan bagaimana proses berkooperasi dengan Lesti Ya sebenernya udah lama ya kalau nggak salah Dede itu udah hampir 2 tahun yang lalu sebenernya Apa Merencanakan ada duet diantara kita Cuma memang karena faktor kesibukan kita berdua Jadi baru tercapai di tahun ini gitu Jadi aku Label aku sama Trinity Kerjasama Untuk bikin single ini gitu Aku mau tantang Dede itu kan biasanya Kalau Dede itu kan udah tau kita tuh jago Nyanyi dangdut Dia punya signature nyanyi dangdut Yang mendalam itu udah kuat aku tantang dia untuk nyanyi Lagu pop gitu Jadi gimana gitu Dan dia Dia mau kita cari lagu dan kita Kita coba share lagunya ke Resti dia suka yaudah kita Oke Oke Sudah rilis Alhamdulillah Jadi genre nya tuh lebih ke dangdut atau pop? Pop Sementara Judika juga kan untuk ukuran penyanyi pop Judika itu dangdut banget betul gak? Iya Iya Tapi ini satu tantangan sih Karena memang Di lagu ini Gak ada Gak ada dangdutnya sama sekali Sama sekali? Iya sama sekali Oke oke Jadi memang Pada saat rekaman Langsung di direct juga sama Kak Judika Itu Sebentar kok rekamannya Iya Tapi lebih banyaknya gosipnya dibanding rekamannya Oh Kalau ada gosip gue ikut disitu Sebenernya lagu ini Menceritakan tentang apa lagu ini? Judika Eh Kalau buat aku sih Ini lagu tentang Ini Tingkat tertinggi dari cinta itu Bisa mengikhlaskan gitu Jadi Dua-dua harus rela Kalau mereka tuh Saling mencintai Tapi tidak berjodoh gitu Jadi harus Oh Ya Karena Demi kebaikan bersama Jadi Dua-duanya sebenernya masih saling cinta Tapi dengan keadaan harus Mengalah Oh betul Ini cerita lo banget Teh Ya akhirnya kan lo gak berjodoh sama Kiki Sabutri Gak Gak dong Itu yang menciptain siapa bro? Menciptain Enda sama Mas Conci Dari Ungu Oh gitu Ini kolaborasi para seniman luar biasa loh Dek ini sesuatu yang baru lagi Ya Apa yang ada yang ingin sampaikan? Ya Bismillah Mudah-mudahan Apa yang sudah di Rencanakan ini Bisa diterima Dan karyanya bisa disukai oleh seluruh penikmat musik khususnya Amin Ya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya gitu Karena masih belajar Pokoknya Untuk kita semua Insan musik All genre Semangat terus untuk berkarya Supaya kita bisa terus Dicintai oleh orang-orang yang selalu men-support kita Amin Oke Ini video klip udah ada? Udah kak Udah ada? Kenapa emang nanya gitu? Siapa tau kan belum ada Ate bisa disitu Ngapain? Jadi Mau nyewain Jenset Mau nyewain Jenset Oke Oke Cuplikannya Ini dia Bukan karena kak Cinta Berkelas Iya mewah Romantis Romantis Bagus editannya ya Di sawah tadi ada Ate nya tuh Jadi hama Jadi hama Atau jadi orang tua yang tadi cewek itu Apakah Judika masih terwung? Halo Judika Iya Itu keren Itu keren banget Bagus Iya Gua juga pas abis rekaman ini Gua terserang Waktu itu kan Aku masih gimana ya Lesti kan udah biasa Kalo aku duet Aku dangdut aku dengar dia Cuman aku punya firasat Memang dia juga Penyanyi serba bisa gitu Cuman pas kita rekaman itu Aku mess lagi Dia tuh segampang itu men-switch Cara bernyanyinya ke pop gitu Jadi memang menurut Press ini salah satu Istri gitu loh Apa ya penyanyi Istri lawan Yang Indonesia punya juga Karena kan biasanya kalo dangdut itu Pasti sadar-sadar ada cengkoknya Sementara pop itu beda Iya dan walaupun nge-direct juga kan Aku gak terlalu pengen menjadi dia Menjadi orang lain Misalnya dia punya cengkok Atau kekhasannya Aku pengen signature itu juga tetap ada Tapi mungkin karena ini arrangementnya pop Aku pengen dia ke pop Tapi ternyata dia tanpa di Dikasih tau Dia udah tau Udah 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 tau memang nyanyinya begini gitu Jadi aku pikir memang dia All around dia bisa semua Oke Kalo tadi Judika mengatakan dede ini Apa Bisa hampir semua genre gitu ya Nah pertanyaannya kita balik nih bro Judika Mungkin gak suatu saat nanti berkolaborasi sama Lesty Satu lagu dangdut Iya Mungkin gak Oke Ditunggu aja ayo Bisa gak ya Gimana deh mau gak deh Tapi Judika bisa lah Dangdut Dangdut asik loh Aku mau aja cuman kan dede kan sibuk Ya kita lihat lah nanti Dengan seran hati dong kak Masi Lover setuju gak sih ko Judika malas Tuju Bikin karya dangdut Itu lucu banget tau kak Bikinnya dangdut ya Iya 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 Bisa, ini artinya udah stand by, jadi gendangnya. Karena waktu itu Dede inget banget duet sama Kak Judika itu... ...di grand finalnya Dangdut Akademi nyanyiin lagunya Bunda Iyad Bustami. Terus akhirnya diulang lagi di SCTV nyanyi juga Laksamandar Reja di Laut. Tapi gak ada gereneknya waktu itu kan. Gerenek, gerenek. Udah beberapa kali ngobrol, ayo dong Kak kita kolaborasi dan alhamdulillah. Tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak akan ada karya-karya berikutnya ya. Insya Allah. Sukses Judika buat single terbarunya bersama Dan Lesti ya. Amin, terima kasih juga buat video siar, terima kasih buat semua. Terima kasih Kak Judika, sukses konsernya. Terima kasih Dan. Dede juga terima kasih. Ayo kesana, ke tengah, 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 tengah. Oke guys, jadi itulah tadi ya reksan saya untuk Lesti, Judika dan juga Vildan ya. Yang Vildan tadi itu menceritakan mereka berdua yang waktu GR untuk lagu Cinta Bilang Cintanya ya. Dan dilanjutkan dengan Lesti yang dimana mempromosikan lagu terbarunya ya sama Judika ini. Dan semoga lagu mereka berdua ini bakal trending guys ya. Dan disini juga Judika itu udah mengakui bahwasannya Lesti ini tuh memang bisa all genre. Jadi tadi kata Judika untuk di lagu mereka ini tuh kan pure ya, pure itu lagu pop. Jadi nggak ada tuh untuk suruh dangdutnya. Kata sendiri kalau seorang penyanyi itu bahwasannya dia itu udah mempunyai ciri-ciri khas tersendiri ya. Misalnya kalau dia nyanyi lagu dangdut pasti bakal ada cengkok dangdutnya gitu kan. Cuma disini kata Judika untuk Lesti itu betul-betul dia tau gitu ya untuk menempatkan dangdut dimana pop, pop, pop gimana gitu. Jadi walaupun nggak perlu diajarin kata Judika, Lesti udah bisa gitu untuk menempatkan dirinya dimana dia untuk bisa bernyanyi. Nah disini kita bisa ngeliat ya bahwasannya Lesti itu adalah penyanyi yang cerdas gitu kan. Jadi Lesti ini tuh betul-betul ya kata-kata orang itu bahwasannya Lesti itu adalah seorang diva. Dan memang Lesti udah terbukti sebagai diva karena untuk di lagu pop aja dia bisa untuk mengimbangi. Seorang penyanyi dangdut kayak lagu pop itu memang betul-betul butuh-butuh sesuatu yang begitu bisa ya untuk mengemangi dirinya. Karena kita tau sendiri kalau untuk seseorang yang udah kental sama di dangdut itu pasti bakal susah untuk ke pop. Karena dia bakal ada nada-nadanya dialeknya yang menuju ke dangdut gitu ya walaupun yang menyanyi pop. Tetapi untuk Lesti itu berbeda guys ya Lesti itu bisa. Dan untuk Vildan juga ya Vildan disini memang untuk duet sama Lesti itu magnetnya itu kuat banget. Jadi saya nobatkan untuk Vildan dan Lesti ini adalah duet yang nggak bisa tergantikan guys ya pokoknya debes banget lah. Oke kalau gitu ya terima kasih udah menyaksikan video ini dan terima kasih juga ya udah mau nonton bareng dengan saya. Dan nantikan lagi saya untuk di next video oke bye bye.